Ia pemirsa Kapolres Sarulangun menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang terjadi saat melakukan press release kasus persetubuhan anak di bawah umur. Meski demikian, ia memastikan pelaku tetap dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kapolres Sarulangun AKPP Imam Rahman menyampaikan permohonan maaf dan meralat kekeliruan yang terjadi dalam pernyataan press release ungkap kasus persetubuhan anak di bawah umur pada 15 Mei 2023 lalu. Dirinya menyebutkan kesalahan penyampaian yang dilakukan ialah penyebutan usia korban dan juga jumlah kejadian yang terjadi dalam kasus tersebut. Pada saat press release disebutkan korban berusia 7 tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga akta kelahiran korban ialah berusia 10 tahun 6 bulan. Dan semula dikatakan pelaku melakukan perbuatannya sebanyak 4 kali. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan pelaku, ialah 1 kali. Yang semula tadi awal secara dari 7 menjadi 10 lebih 6 bulan berdasarkan akte kekutupan dari anak korban. Terus yang kedua yang semula 4 kali secara menjadi 1 kali berdasarkan BAP dari anak korban dan persangka. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa tak akan lepas dari substansi penyidikan yang mana pelaku tetap dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Bakas Setiawan Jek TV melaporkan.